Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Salah satu legenda tinju dunia yang karirnya mentereng adalah George Foreman. Petinju asal Amerika ini berhasil merebut gelar kejuaraan dunia di masa jayanya dulu. Dengan julukan Big George, Foreman terkenal dengan pemukul keras berat yang terkuat dan terkeras pada masa itu. Di tengah karirnya yang sedang berada di puncak, Foreman pernah memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju. Tapi, 10 tahun kemudian, Foreman kembali ke atas ring bertarung dengan petinju yang biasa-biasa aja. Bagaikan macan yang terbangun dari tidur panjangnya, Foreman melahap habis rivalnya itu dengan sadir. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Makanya, tonton video ini sampai selesai ya! Eits, tapi tunggu dulu buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia masa-masa mengerikan Foreman saat kembali ke atas ring setelah pensiun 10 tahun versi Junaway. Langsung aja, yuk cek yuk! Sebagai salah satu legenda tinju dunia, Foreman punya segudang prestasi. Sejak debut pada tahun 1969 sampai pensiunnya, Big George berhasil mengoleksi 76 kemenangan dengan 5 kekalahan aja. Kerennya lagi, petinju berbadan raksasa dengan tinggi 193 cm ini juga berhasil merebut gelar juara dari Joe Frazier. Yang lebih hebat lagi, Frazier kalah telak hanya dengan dua ronde pertarungan. Dengan begitu, gelar WBA, WBC, dan The Ring Heavyweight jatuh ke tangan Big George pada 22 Januari 1973. Forman sempat mempertahankan gelar selama kurang lebih satu tahun sebelum akhirnya ditumbangkan oleh Muhammad Ali pada Oktober 1974. Itulah kekalahan pertama Foreman dan kekalahan yang kedua datang pada 17 Maret 1977 saat melawan Jimmy Young. Saat itu, pertarungan berjalan sangat menyiksa dan keras di sepanjang 12 ronde. Dan di ronde terakhir, Foreman mengalami knockdown yang kemudian membawanya pada kekalahan. Setelah kekalahan itu, Foreman jatuh sakit di ruang ganti. Ia menderita kelelahan dan berkata seperti pengalaman yang mendekati kematian. Dia berbicara tentang berada di neraka, tempat yang menakutkan dan menyadari berada di tengah-tengah kematian. Meskipun saat itu Foreman belum beragama, dia mulai memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Setelah pengalaman itu, Foreman menjadi seorang Kristen yang dilahirkan kembali. Ia mendedikasikan hidupnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Berhenti berkelahi dan menjadi pendeta yang baik. Awalnya, ia berkotbah di sudut jalan sebelum menjadi pendeta di gereja Tuhan Yesus Kristus di Austin. Selain mengabdikan diri untuk keluarga dan jemaahnya, Foreman juga membuka pusat pemuda. Lalu setelah 10 tahun gak melatih otot, gak pernah memasuk kiring tinju, tiba-tiba di tahun 1987, Foreman mengumumkan comeback-nya di usia 38 tahun. Seorang pemuda yang bernama Steve Zowski adalah lawan yang akan menghadapi Foreman. Steve Zowski adalah seorang pekerja harian atau buruh yang punya rekor tinju profesional. Saat akan berhadapan dengan Foreman, Zowski hanya memiliki 25 kemenangan dengan 11 kali kalah. Hal itu berbanding jauh dengan Foreman yang 10 tahun lalu punya 45 kemenangan dan hanya 2 kali kalah. Meskipun bukan duel perebutan gelar, tapi laga ini tetap disorot karena momen kembalinya sang Big George. Orang-orang mempertanyakan, apakah keganasan Foreman masih tetap sama atau justru memudar setelah menjauh dari tinju selama 10 tahun? Dan pertarungan George Foreman versus Steve Zowski pun segera digelar pada 9 Maret 1987. Pertarungan George Foreman Pertarungan George Foreman Pertarungan George Foreman Di ronda kedua ini, Foreman menjadikan Zowski sebagai bulan-bulanan, melemparkan pukulan dan membuat rivalnya itu kesakitan. Pertarungan George Foreman Pertarungan George Foreman Setelah mendominasi di setiap ronde dan menjadikan Zowski mangsa yang empuk, di pertengahan ronde keempat, Foreman kembali menunjukkan kekuatan pukulannya yang luar biasa. Dan ternyata pertarungan segera dihentikan karena Zowski yang terluka semakin parah dan gak mungkin melanjutkan pertarungan. Tepat di menit kedua 47 detik laga berakhir dan kemenangan TKO menjadi milik George Foreman. Setelah memenangkan pertarungan dan terbangun dari tidur panjang di luaring, Foreman melakukan laga-laga berikutnya dengan keren. Banyak lawan-lawan lain yang ditumbangkannya dan bahkan kembali merebut gelar juara di usia 44 tahun. Menjadikannya petinju tertua yang mampu meraih prestasi itu. Sampai akhirnya pada 22 November 1997, Foreman menjalani pertarungan terakhirnya di usia 48 tahun. Dan setelah itu pensiun untuk selama-lamanya. Total keseluruhan rekornya adalah 76 kemenangan dengan 68 KO dan mengalami 5 kekalahan. Oke, ini dia kisah kembalinya petinju brutal George Foreman ke atas ring setelah tidur panjangnya selama 10 tahun. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih. Terima kasih.